bener harus itu karena gampang ini loh pemerintah ini membangun jalan yang apa sih? masyarakat jadi masyarakat kendaraan bermotor masyarakat itu merasa nyaman pindah ke kore nirono itu nyaman itu hanya untuk segelintir orang yang memotor kendaraan pabrik-pabrik sehingga bisnis seperti ngawur abode melebihi kapasitas terus lewat dalang kuno lalu dalang kuno rusak terus sehingga enak kabel ini masyarakat gurma itu padahal seperti itu di asfal, murah-murah rusak seperti asfalnya lagi yang terakhir seudah 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 karena tidak boleh tapi itu juga di telur mobil-mobil yang di perusahaan bisa dijogoh karena sosialisasi ini malah merupakan kejahatan lalu lintas sampai pelanggaran lalu lintas tentang masalah ini berarti dibedakan ya kejahatan pelanggaran bisa tergulung jahat sampai dalangnya rusak terus mengakibatkan masyarakat misalnya pengendaraan tabrakan terlalu lintas apapun itu sudah mudah bolongannya tidak terlalu setuju ini masalah apa jenisnya odol itu mau itu odol dikosikatan overdimension, overloading itu bukan bahasa inggris odol kalau ngomong belananya arnistan ini masalah itu ternyata ini gandeng ini gandeng ambil masalah odol ini komisi C disub ini larang ini adalah kendaraan abot dalam lagi anjar burung garing ini beritanya tepak sidak perbaikan dalang nang balung komisi C yang jaluk disub cek ini mbatasi kendaraan sing memutani abot cek ini gak lewat disi jari ketua komisi C DPRD Jumper Budi Wicaksono percuma perbaikan dalang sing sedurung garing 100% dilewati truk sing memutani abot babiki jelas ngakibat no asfale rusak mengkane ku DWN besak disub cek ini sehingga kai peringatan nang sekitar proyek pengerjaan kita ngecek lokasi jalan untuk jalan balung daerah kejamatan balung sekarang masyarakat itu pesuratnya akan di sosmed kita sidak kita lihat cek langsung apa kemarin seperti apa seperti alat berat sudah datang dan dikerjakan hari ini soal jalur yang dilalui oleh muatan berlebih kita bawa dari dinas perhubungan yang mana dinas perhubungan itu yang tahu kelas jalan berapa ton asf berapa lalunya berapa kekuatan jalannya berapa kita sinkronkan dulu kenapa biarpun kita mengerjakan mengerjakan proyek ratusan miliar kalau jalannya tetap dilalui mobil-mobil besar percuma jangan dianggarkan sudah buat apa paling enggak pihak dinas perhubungan untuk perubahan anggaran membuat rambu-rambu jalan sebanyak-banyak mungkin atau nanti bisa portal sudah gitu kelas jalannya kelas berapa nanti minta ke dinas perhubungan kita portal sesuai dengan kelas jalan sementara iku kepala di suhub agus wija yang jelas no nek kate masang peringatan nang sekitar proyek bapiki yues di jaluk bupati dati katendang dipasang peringatan nang sabentite seng ake kendaraan memotan abot solusine kendaraan beratiki kate dialih no sementara maka dari pemerintah kabupaten karena kita juga menindaklanjuti dari ke apa kebijakan dari pusat dari provinsi khusus pada memilih-memilih hantutan barang kita sosialisasikan bahwa dalam rangka nanti zero auto tahun 2023 mereka mulai sekarang ini sudah harus kendaraan yang itu disesuaikan dengan kondisi daya itu kemudian kedua mereka harus disesuaikan dengan jalan yang dilalui termasuk dalam tempatan maupun dalam proyek jadi ini yang menjadi dikasih dari pemerintah pusat pemerintah provinsi itu kita sampaikan dalam rangka sosialisasi jadi sifatnya saya karena itu kaitannya dengan perasaran kelengkapan jalan keselamatan jalan kita tinggal nunggu dari kebijakan dari Bapak Bupati artinya memang peraturannya sesuai permen hub itu ada kita bisa mengendalikan untuk kendaraan tidak dilalui dari lebar kendaraan panjang kendaraan kita ada sudah kita siapkan salah satunya itu ada portal tapi kalau portal kita tutup tergantung dari pemerintah regulasinya kita siapkan apakah masyarakat yang tidak dilalui perekonomian dia akan terhenti mereka siap karena konektivitas transportasi ekonomi itu harus berjalan jangan sampai terputus pembangunan dan ekonomi secara coba ayo kita sekarang bekerjasama sudah wayai teka Jumber DKAJ Jumber 1 TV ngelaporno